Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Yao Kikwe masih terpana ketika simbol tiga pukulan itu selesai dibuat. Pada saat simbol itu selesai, energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin bergerak dengan sendirinya dan memasuki simbol itu melalui jarinya. Jika seseorang hanya melihat simbol tiga guratan, mereka akan berpikir tidak ada yang aneh dengannya, tapi sekarang Wang Lin telah menggambarnya guratan demi guratan, dia merasakan kesempurnaan darinya seolah-olah itu adalah jejak dari surga. Gelombang cahaya keemasan datang dari simbol itu dan menerangi sekeliling. Gas hitam yang mengelilingi platform perlahan menghilang di bawah cahaya keemasan ini. Yao Kikwe mengungkapkan ekspresi yang sangat kompleks dan mengejutkan. Dia telah berada di sini beberapa kali sebelumnya, tetapi setiap kali dia menyianyikan waktu sesedikit mungkin dan menggunakan segel darah yang diberikan ayahnya agar dia tidak perlu berurusan dengan mereka. Di satu sisi, dia berhasil melewati lubang melingkar. Meskipun dia memperhatikan simbol emas itu dan juga mencoba menggambarnya, karena dia tidak pernah menghancurkan patung itu, dia tidak pernah menyerap simbol emas itu seperti Wang Lin. Saat energi spiritual surgawi memasuki simbol tersebut, jari telunjuk Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Meskipun ekspresinya normal, dia memiliki perasaan yang sangat jelas bahwa jika dia tidak menggambar pukulan keempat, kesempurnaan simbol ini akan hancur dan bahkan runtuh. Wang Lin tidak mampu melakukan pukulan keempat di udara tipis. Matanya berbinar saat dia menunjuk simbol itu dan tiba-tiba berbalik. Dia menjentikkan simbol itu, menyebabkannya terbang langsung ke arah Yao Kikwe. Ekspresi Yao Kikwe berubah dan dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa batu giyok darah dan menabrakannya satu persatu di depannya. Dengan kilatan cahaya berwarna darah, lapisan darah menutupi simbol itu. Ini terjadi dengan sangat cepat. Saat darah menyentuh simbol itu, darah itu menghilang, tetapi menyebabkan simbol itu sedikit mereduk. Yao Kikwe terus mundur saat keringat harum menutupi dahinya. Dia terus menghancurkan batu giyok darah di tangannya, dan setelah tujuh napas waktu, cahaya keemasan akhirnya padam sepenuhnya oleh darah. Simbol itu menghilang di dalam cahaya berwarna darah. Ekspresi Yao Kikwe sangat suram. Baru saja dia menggunakan 10 persen batu giyok surgawi yang seharusnya bisa bertahan ratusan tahun. Saat simbol itu dilemparkan padanya, dia merasa seperti sedang menghadapi seseorang dari generasi ayahnya. Wang Lin, Yao Kikwe menghancurkan batu giyok darah. Setelah simbol itu menghilang, dia langsung menuju peron menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal. Saat Yao Kikwe mendekat, matanya menjadi dingin saat dia menyentuh tas pegangannya untuk mengeluarkan pedang surgawi dan memegangnya di hadapannya. Dia dengan tenang berkata, Rekan kultifator Yao, simbol emas itu muncul terlalu tiba-tiba untuk saya kendalikan. Jika kamu ingin melawanku karena itu, maka aku akan menghiburmu. Ekspresi Yao Kikwe muram saat tanda niat membunuh muncul di matanya dan dia berpikir dalam hati. Sejak orang ini telah tiba di sini, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kecuali dia dapat membuka semua segelnya. Jika aku bertarung dengannya di sini, itu akan membuang-buang kesempatan. Dia dengan dingin berkata, sekali ini saja. Dengan itu, dia melompati Wang Lin dan mendarat di jalur naga terhormat ke platform berikutnya. Wang Lin menyingkirkan batu giyok surgawi dan dengan santai mengikutinya. Dia melihat Yao Kikwe di hadapannya dan hatinya tidak tenang. Hanya simbol tiga pukulan saja sudah sangat kuat. Menurut Yao Kikwe, totalnya ada delapan belas lapisan. Jika setiap lapisan mempunyai simbol, berarti totalnya ada delapan belas simbol. Berapakah kekuatan simbol delapan belas? Apa sebenarnya simbol ini? Mungkinkah itu mantra surgawi? Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan menggambar simbol tiga pukulan itu lagi. Sayangnya, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya tidak bergerak dan simbol itu menghilang secepat kemunculannya tanpa kekuatan apapun dari sebelumnya. Wang Lin sedikit mengernyit dan mulai merenung. Beberapa hari kemudian, platform ketiga muncul. Kali ini Yao Kikwe menyerang langsung di peron. Masih ada patung yang sama di peron. Alih-alih memiliki mata ketiga, ia kini memiliki pedang panjang di tangannya. Yao Kikwe tidak menggunakan segelnya. Kali ini, dia tidak ragu-ragu menggunakan kemampuannya sendiri untuk melawan patung batu itu. Wang Lin dengan dingin mengamati Yao Kikwe. Semua mantra-nya didasarkan pada darah, dan sebagian besar waktu ketika dia melambaikan tangannya, akan ada cahaya berwarna darah sebelum mantra itu muncul. Pertarungan dengan patung ini tidak ada ketegangannya. Dengan budidaya Yao Kikwe, pertempuran berakhir setelah setengah dupa waktu. Namun, meski patung batu itu roboh, tidak ada simbol emas yang terbang keluar. Ekspresinya menjadi suram saat dia tanpa ampun menginjak kakinya, menyebabkan pecahan patung batu itu hancur menjadi debu. Mata Wang Lin menyipit dan dia berpikir, mungkinkah hanya setelah melanggar batasan pada patung itu simbol itu akan menyatu ke dalam tubuh seseorang. Yao Kikwe bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin saat dia dengan cepat melompat melintasi platform dan terus bergerak maju. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, satu bulan berlalu. Selama satu bulan ini, Wang Lin merasa mudah karena Yao Kikwe tidak memberinya kesempatan untuk bertindak. Setelah mencoba dua kali dan tidak mendapatkan simbol emas, dia menyadari bahwa metodenya salah. Memikirkan kembali apa yang dilakukan Wang Lin, dia memperoleh pemahaman. Dia sangat takut dengan simbol emas, dan untuk mencegah Wang Lin mendapatkannya, dia memutuskan untuk melakukan semua pekerjaannya sendiri. Dia tidak menghancurkan patung-patung itu, tetapi menggunakan batu geok darah untuk menyegelnya. Ini adalah metode yang dia gunakan tiga kali terakhir dia datang ke sini. Pada hari ini, setelah menyegel patung ke-11 dan tiba di depan platform berisi patung ke-12, ekspresi Yao Kikwe menjadi serius. Dia memandang Wang Lin dan berkata, Rekan kultifator Wang, segel ke-12 ini sangat berbeda dari yang sebelumnya, dan mengharuskan kita berdua bekerja sama untuk memecahkannya. Inilah sebabnya aku memintamu untuk datang. Wang Lin mengangguh, platform di hadapan mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Platform ini hanya berukuran setengah dari platform sebelumnya, dan tidak ada patung batu di tengahnya, hanya pintu batu raksasa. Juga, tidak ada jalan naga terhormat selain tempat mereka berdiri. Ada beberapa karakter buram di pintu batu. Ketika saling tumpang tindi, itu hampir tampak seperti wajah manusia. Yao Kikwe dan Wang Lin keduanya mendarat di peron. Di saat yang sama, pintu batu tiba-tiba terbuka dan hembusan angin dingin segera keluar. Saat angin dingin muncul, Yao Kikwe ditutupi oleh cahaya berwarna darah. Wang Lin mundur beberapa langkah sambil menyentuh tas pegangannya dan mengeluarkan bendera larangan, yang dengan cepat menutupi tubuhnya. Saat angin dingin bertiup, suara berderak datang dari batasan di sekitar Wang Lin saat lapisan demi lapisan es muncul di sekitar batasan tersebut. Segera, Wang Lin dikelilingi oleh lapisan es tebal. Melihat Yao Kikwe, dia pada dasarnya menjadi patung es. Hanya patung es itu yang mengeluarkan cahaya merah terang. Setelah angin dingin berlalu, kabut putih keluar dari gerbang batu dan segera mengembun menjadi seseorang. Orang ini berusia sekitar 30 tahun, ekspresinya dingin, berpakaian putih, dan setiap gerakannya mengandung aura surgawi. Setelah dia muncul, dia dengan dingin melihat patung es tempat Wang Lin dan Yao Kikwe berada. Meskipun dia tidak membuka mulutnya, sebuah suara masih keluar. Tanpa tanda, tidak ada yang bisa memasuki gua guru. Lampu merah dari patung es Yao Kikwe semakin intensif seolah-olah ada gelombang panas yang datang dari dalamnya. Gelombang kabut putih datang dari patung es, dan dalam sekejap mata, es mencair dan Yao Kikwe keluar. Kamu telah datang ke sini tiga kali, dan kamu menggunakan mantra penguasa darah. Aku bersikap lunak padamu tiga kali mengingat kamu adalah keturunannya dan mengizinkanmu menggunakan mantramu untuk membangkitkan dirimu sendiri, tapi kamu tidak berterima kasih. Kali ini, gunakan mantra kebangkitanmu dan pergilah dari sini sekarang sebelum kamu tidak punya kesempatan. Meski suara pria paru baya itu tenang, namun mengeluarkan aura yang kuat. Pada saat ini, patung es tempat Wang Lin berada secara bertahap mencair. Ekspresinya tenang saat dia dengan dingin menatap mereka berdua. Tatapan pria paru baya itu tenang. Dia bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin dan hanya melihat ke arah Yao Kikwe. Yao Kikwe membungku dan berkata, Senior, karena kamu mengenal leluhurku, mengapa tidak biarkan aku lewat? Gua ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan sayang sekali jika dibiarkan begitu saja. Mengapa tidak membiarkan junior memilikinya? Pria paru baya itu menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, Jika kamu dapat menahan tiga serangan pedangku, maka kamu memenuhi syarat. Apakah kalian berdua bersama atau berpisah? Mata Yao Kikwe berbinar dan dia berkata, Kita masing-masing akan melakukan satu serangan dan kemudian melakukan serangan terakhir bersama-sama. Mata pria paru baya itu masih tenang saat dia mengangkat jarinya, menyebabkan seberkas cahaya kemasan dengan cepat mengembun di ujung jarinya. Orang pertama, Ayo, jika anda bisa menahannya, hiduplah, jika tidak, matilah. Yao Kikwe memandang ke arah Wang Lin. Rekan kultifator Wang? Wang Lin tersenyum tipis sambil mundur dua langkah dan menggelengkan kepalanya. Kata-kata rekan kultifator Yao salah. Saya perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Yao Kikwe memandang Wang Lin dan berkata, Apa yang salah? Tempat ini tidak memiliki delapan belas segel. Jika memang ada segel, maka hanya ada dua belas. Di balik pintu ini ada gua. Yao Kikwe mencibil. Dia sudah mengira Wang Lin akan berubah pikiran di saat-saat terakhir. Dia tidak panik sama sekali dan berkata, Rekan kultifator Wang, ada sesuatu yang lupa saya sampaikan kepada anda. Saya harap anda tidak keberatan, tetapi memberi tahu anda sekarang belum terlambat. Setelah memasuki tempat ini, memperoleh tanda emas memberi anda kualifikasi untuk mengikuti uji coba memasuki gua. Namun, begitu anda memperoleh kualifikasi, anda harus berhasil, atau anda akan mati. Apakah anda percaya atau tidak, itu terserah anda? Ekspresi Wang Lin menunjukkan ekspresi ketidakpastian sebelum dia menatap Yao Kikwe dengan ekspresi tak berdaya dan tersenyum masam. Rekan kultifator Yao memiliki pil jiwa darah, jadi anda tentu saja tidak khawatir tentang hal ini. Rencana bagus, pria parubaya itu dengan dingin menatap Yao Kikwe dan Wang Lin. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Yao Kikwe berkata, jika kamu dapat membantuku memasuki gua, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hidupmu. Aku juga akan memberikan semua yang aku janjikan sebelumnya. Wang Lin merenung dan berkata, karena keadaan sudah seperti ini sekarang, saya akan bertindak, tapi saya ingin tahu sebenarnya tempat apa ini. Yao Kikwe tersenyum, tempat ini adalah gua yang ditinggalkan oleh mahluk surgawi tertentu. Ayahku memperoleh informasi ini dari seorang kaisar iblis secara tidak sengaja. Gua ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, dan banyak mantranya telah hilang dan hanya roh gua ini yang masih tersisa. Anda harus menjadi seorang kultifator Aschenden untuk menahan ketiga sinar energi pedang. Oke, saya sudah memberitahu Anda semua yang saya perlukan, jadi, rekan kultifator Wang, tolong bertindak. Wang Lin berkata, dengan nada serius, energi pedang yang hanya bisa ditahan oleh seorang kultifator Aschenden. Saya baru berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, rekan kultifator Yao benar-benar memberi saya banyak pujian. Ekspresi Yao Kikwe berubah dingin dan dia dengan dingin berkata, Wang Lin, jika kita tidak bisa memasuki gua, aku punya pil jiwa darah, tapi kamu pasti akan mati. Tepat pada saat ini, pria parubaya yang menatap mereka dengan dingin tiba-tiba berkata, Wang Lin merenung dalam waktu lama sebelum mengambil langkah maju dan berkata, dengan nada serius, senior, silakan pergi. Dia mengangkat jarinya ke udara dan cita-cita iblis yang ditekan di dalam dirinya tiba-tiba melonjak keluar dan segera memenuhi tubuhnya. Kabut hitam tebal keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya tertutup kabut hitam tersebut. Di mata Yao Kikwe, kabut hitam ini adalah energi spiritual iblis. Hal pertama yang dia lakukan adalah menggunakan mantra yang dia gunakan untuk melawan jenderal iblis, artinya dia menggunakan kekuatan penuhnya. Persis seperti yang aku rencanakan, Yao Kikwe sudah memperhitungkan ini. Di matanya, budidaya Wang Lin hanya pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Meskipun dia memberinya cukup batu gyok surgawi, dia tidak akan memiliki cukup waktu untuk meningkatkan tingkat kultifasinya ke tahap akhir transformasi jiwa hanya dalam tiga hari. Akibatnya, bahkan jika dia menahan energi pedang dengan budidaya transformasi jiwa tahap pertengahan, dia akan terluka parah dan tidak lagi menjadi ancaman. Dan dia yakin dia bisa menahan dua serangan dengan metode yang diberikan ayahnya, dan itu akan memungkinkan dia memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Rogwa. Beberapa kali terakhir dia datang ke sini, dia mencoba yang terbaik dan mampu melakukan dua serangan, namun serangan terakhir selalu berakibat fatal. Pria parubaya itu memandang Wang Lin, yang tertutup kabut hitam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menjentikan jarinya dan seberkas cahaya keemasan melesat lebih cepat dari kilat. Wang Lin meraung saat semua energi spiritual iblis di sekitarnya berkumpul di jari telunjuknya. Dalam sekejap mata, semua energi spiritual iblis di sekitarnya menghilang dan kini terkondensasi di jari telunjuk kanannya. Cahaya keemasan mendekat dan bertabrakan dengan jarinya. Cahaya keemasan itu seperti penusuk yang secara langsung membelah energi spiritual iblis, tetapi pada saat yang sama, energi spiritual iblis terus memasuki cahaya keemasan dan terus melemahkannya. Meskipun cahaya keemasan tampak normal, sebenarnya cahaya itu sangat kuat. Itu menerobos energi spiritual iblis dan mengalir ke tubuh Wang Lin. Wang Lin batuk seteguk darah dan tubuhnya terlempar kembali oleh kekuatan yang kuat. Di saat yang sama, terdengar suara benda pecah dan pecah keluar dari tubuhnya. Platformnya tidak terlalu besar, jadi tubuh Wang Lin terlempar dan dia jatuh ke ruang kosong di bawah. Pria paru baya itu menundukkan kepalanya untuk melihat di mana Wang Lin menghilang sebelum mengangkat kepalanya dan perlahan berkata, saya akan mempertimbangkan itu saat Anda menghentikan serangan pertama. Serangan kedua berikutnya. Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan seberkas cahaya keemasan mengembun di ujung jarinya. Cedera serius Wang Lin tidak diluar dugaan Yao Qikui. Dia tidak peduli dengan kehidupan Wang Lin, yang dia pedulikan adalah bagaimana cara memasuki gua. Apa yang dikatakan ayahnya tentang tidak menjalin hubungan buruk dengan Wang Lin benar-benar dilupakan olehnya. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia berpikir bahwa status dan kultivasi Wang Lin tidak cukup untuk menjadi temannya, bahkan jika ada sesuatu yang tidak normal pada dirinya. Dia menyebarkan akal sehatnya, dan setelah tidak menemukan jejak Wang Lin, jejak kecurigaannya yang terakhir lenyap sepenuhnya. Dia akan menghadapi energi pedang kedua dari roh gua, jadi dia dengan cepat menyentuh tas pegangannya dan mengeluarkan sejumlah besar batu giyok darah. Tepat pada saat ini, pria parubaya itu menjentikkan sinar cahaya keemasan dan cahaya itu keluar seperti naga emas yang mengaum. Batu giyok di tangan Yao Qikui dengan cepat hancur dan sejumlah besar cahaya berwarna darah mengelilingi naga emas itu. Naga emas itu segera menerobos cahaya berwarna darah, dan meskipun sedikit meredup, ia tetap ganas saat tercetak di dada Yao Qikui. Wajah Yao Qikui langsung memerah dan dia menahan darah di mulutnya. Dia mundur dua langkah dan kemudian menatap pria parubaya itu. Ini adalah keempat kalinya dia sampai di gerbang. Dia tahu bahwa batu giyok darah hanya bekerja sekali dan tidak akan berpengaruh pada cahaya keemasan untuk kedua kalinya. Pertama kali dia datang ke sini, dia menggunakan batu giyok darah untuk menerobos ke sebelas platform dan berpikir dia pasti akan berhasil, tetapi batu giyok darah kehilangan efeknya pada serangan energi pedang kedua. Aku akan menghitungnya saat kamu menahan serangan kedua. Sekarang ini serangan ketiga, saat pria parubaya itu berbicara, seberkas cahaya keemasan berkumpul di ujung jarinya. Dia tidak memberinya waktu untuk bersiap dan cahaya keemasan terbang keluar. Meski kulit Yao Kikwe kemerahan, hatinya sangat gembira. Sebelumnya, ketika dia mencapai serangan energi pedang ketiga, dia akan terluka parah dan hanya memiliki sedikit energi spiritual surgawi yang tersisa, sehingga mustahil baginya untuk melawan. Tapi sekarang Wang Lin berhasil menahan serangan pertama, dia masih memiliki banyak energi spiritual surgawi yang tersisa. Meskipun dia mengalami beberapa luka kecil, itu tidak akan mempengaruhi dia dalam menggunakan mantra-nya. Dia lebih percaya diri dari sebelumnya pada kemampuannya menahan energi pedang ketiga. Gua ini milikku. Yao Kikwe menarik napas dalam-dalam dan tangannya mulai membentuk segel. Ketika cahaya keemasan mendekat, dia batuk seteguk darah. Darah ini mendarat di cahaya keemasan sebelum dia mulai menggumamkan mantra dan tangannya bergerak lebih cepat. Cahaya keemasan ditutupi oleh darah segar dan mengeluarkan suara mendesis. Darahnya seakan mendidih lalu berubah menjadi simbol yang menempel pada cahaya keemasan. Cahaya keemasan tiba-tiba meredup, tapi simbol darah di atasnya juga meleleh. Cahaya keemasan langsung menyinari Yao Kikwe. Yao Kikwe menarik napas dalam-dalam dan tangannya berhenti membentuk segel. Sebaliknya, tangannya membentuk bayangan sebelum berhenti di depan dadanya. Tak lama setelah itu, formasi darah melingkar muncul di tangan Yao Kikwe. Pada saat ini, cahaya keemasan mendekat dan bertabrakan dengan formasi darah di tangannya. Ledakan teredam terdengar saat formasi darah runtuh dan bintik cahaya keemasan memasuki tubuh Yao Kikwe. Yao Kikwe tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, jadi dia batuk seteguk darah. Energi spiritual selestialnya bergerak gila-gilaan untuk melawan cahaya keemasan yang memasuki tubuhnya. Begitu cahaya keemasan masuk ke dalam tubuh, menyebabkan banyak kerusakan pada meridian dan daging. Hanya dengan menggunakan energi spiritual surgawi hal ini dapat dihentikan, karena keduanya saling menetralisir. Jika kamu dan pria tadi tidak mati, itu berarti kamu berhak memasuki gua? Suara pria paru baya itu setenang air. Setelah Yao Kikwe mendengar ini, dia duduk dalam posisi lotus dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk menetralkan cahaya keemasan di dalam tubuhnya. Dia begitu fokus pada apa yang terjadi di dalam tubuhnya, sehingga dia tidak menyadari mata dingin yang sedang menatapnya. Pada saat paling kritis saat dia melawan cahaya keemasan, sebuah bayangan muncul seperti meteor dari kehampaan di bawah platform. Sosok ini mengenakan topi jerami, bergerak secepat kilat, dan tiba di peron dalam sekejap. Dia tidak berhenti sama sekali saat dia mengulurkan tangan dan tas pegangan Yao Kikwe terbang keluar. Pada saat yang sama, tangan kanannya mengulurkan tangan dan menunjuk ke antara alis Yao Kikwe. Pada saat ini, Yao Kikwe tiba-tiba membuka matanya dan merasa sangat terkejut. Dia ingin menghindar, tapi dia tidak cukup cepat, jadi dia menyaksikan tanpa daya saat jari itu mendarat di antara alisnya. Kekuatan destruktif memasuki dirinya melalui titik di antara alisnya dan bergerak melalui meridiannya, menghancurkannya di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, sisa energi spiritual selestial yang tersisa di tubuhnya dihamburkan oleh kekuatan penghancur ini. Berkat ini dan kekuatan energi pedang dari serangan tadi, Yao Kikwe batuk darah dan terlempar ke belakang sejauh 30 kaki. Ketika dia mendarat di tanah, seutas gas abu-abu muncul di antara alisnya, berubah menjadi segel kehidupan, dan mengelilingi seluruh tubuhnya. Yao Kikwe tidak bisa mengendalikan darah yang keluar dari sudut mulutnya saat dia berteriak sekuat tenaga, Wang Lin. Ingin mati? Tidak semudah itu. Suara dingin terdengar dari sosok itu. Sosok kurus itu melepas topi jeraminya. Itu adalah Wang Lin. Kejutan di mata Yao Kikwe sangat kuat. Penampilan Wang Lin benar-benar di luar dugaannya. Bahkan jika dia masih hidup, dia seharusnya masih terluka parah dan tidak muncul di sini seperti ini. Selain itu, dia telah menyebarkan akal sehatnya sebelumnya dan tidak menemukan jejaknya. Ekspresi Wang Lin netral saat dia melihat Yao Kikwe. Segala sesuatu yang terjadi direncanakan secara diam-diam olehnya. Sejak dia mengetahui ini adalah platform terakhir, dia mulai membuat perencanaan. Dia mengambil risiko menggunakan cita-cita iblis untuk membodohi Yao Kikwe sepenuhnya agar percaya bahwa dia menggunakan kekuatan penuhnya. Kemudian pada saat energi pedang memasuki tubuhnya, dia menghancurkan kristal surgawi di dalam tubuhnya tanpa ragu-ragu. Wang Lin memegang tas Yao Kikwe dan dengan tenang berkata, rekan kultifator Yao, kita bertemu lagi. Meskipun dia sedang berbicara dengan Yao Kikwe, tatapannya mengarah ke pria parubaya di depan pintu batu. Tatapan pria parubaya itu masih tenang, seolah-olah segala sesuatu sebelum dia tidak ada. Yao Kikwe mengertakkan gigi dan berkata, kamu tercelah. Wang Lin tersenyum tipis. Banyak orang yang mengutuknya, tapi pemenangnya benar dan yang kalah salah. Ini adalah aturan dunia kultifasi, dan Wang Lin selalu mengingatnya. Dia tersenyum. Rekan kultifator Yao memberi saya pil palsu dan menyembunyikan bahaya masuk ke sini. Saya hanya ingin membalas dendam, tidak perlu memujiku seperti itu. Jika ayahku, leluhur darah, mengetahui hal ini, kamu pasti akan mati, bahkan jika kamu adalah murid dari yang maha melihat. Juga, saya mengaktifkan pil jiwa darah sebelum saya datang ke sini. Wajah Yao Kikwe sangat pucat tanpa bekas darah. Mengapa aku harus membunuhmu ketika kamu memiliki pil jiwa darah untuk menghidupkan kembali dirimu sendiri? Untuk menggunakannya, kamu harus mati dulu, jadi aku akan menggunakan mantra untuk menyegel seluruh tubuhmu. Sekarang kamu tidak memiliki energi spiritual surgawi yang tersisa di dalam tubuhmu, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mati. Wang Lin tersenyum, dan di dalam senyuman itu ada sedikit kegelapan. Wajah Yao Kikwe pucat dan tubuhnya tidak memiliki kekuatan. Seperti yang dikatakan Wang Lin, dia tidak memiliki energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya dan meridiannya telah hancur. Biasanya, dia akan mati dengan tubuhnya seperti ini, tetapi segel di tubuhnya terus mengirimkan gelombang kekuatan hidup untuk membuatnya tetap hidup, menjebaknya dalam siklus antara hidup dan mati. Kehidupan dan kematiannya terjebak dalam siklus ini. Aku hanya perlu menyegelmu di suatu tempat sehingga kamu bisa menahan kesepian selama ribuan tahun sambil terjebak antara hidup dan mati tetapi tidak bisa mati. Bahkan jika kamu mencoba menggigit lidahmu untuk diri, segel di dahimu tidak akan mungkin menghentikanmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan bangkit kembali dengan pil jiwa darah. Suara Wang Lin tenang, dan ketika sampai di telinga Yao Kikwe, ekspresinya berubah drastis. Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali planet Suzaku ketika budidayanya dihancurkan oleh leluhur klansetan raksasa dan pembudidaya Sueyue. Setelah dia menjadi sampah, dia akhirnya dijebloskan ke penjara air oleh para bandit. Di sana, dia menemukan kerangka seorang wanita yang telah disegel untuk waktu yang tidak diketahui. Wang Lin berpikir dalam hati, ada siklus dalam segala hal di dunia ini. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan Yao Kikwe. Dan ketika dia menarik tangannya kembali, dia memegang tiga tas pegangan. Yao Kikwe menggigit bibirnya dan matanya menunjukkan niat membunuh dan penghinaan yang kental. Harus dikatakan bahwa Yao Kikwe adalah kecantikan yang langka dan statusnya juga merupakan sesuatu yang menarik perhatian orang. Dia adalah putri leluhur darah, jadi biasanya dia berada jauh di atas semua orang, tapi hari ini dia jatuh di sini. Penghinaan di matanya sangat kuat saat dia menatap Wang Lin, mengertakkan gigi. Setelah menyimpan tas berisi barang bawaannya, dia berkata, Rekan kultifasi Yao, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Yao Kikwe menatap Wang Lin dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Wang Lin tersenyum tipis, aku bermaksud untuk menyegelmu sampai umurmu habis, tapi ada batas waktu 500 tahun di tanah roh iblis ini. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda dan mengambil waktu 50 tahun untuk setiap pertanyaan yang Anda jawab. Bagaimana? Yao Kikwe menarik nafas dalam-dalam dan merenung sejenak. Lalu dia dengan dingin bertanya, Bagaimana saya tahu kalau Anda mengatakan yang sebenarnya? Wang Lin terkekeh dan berkata, Kamu tidak perlu menjawab. Yao Kikwe dengan dingin menatap Wang Lin dan mendengus. Jika Anda berbohong, meskipun saya mungkin mengetahuinya sekarang, saya akan mengetahuinya di masa depan. Pada saat itu, jangan salahkan aku karena tidak datang untuk melepaskanmu dari segelmu. Pertanyaan pertama, Kenapa kamu begitu berniat memasuki gua ini? Pertanyaan Wang Lin sangat cerdik, karena mencakup banyak hal. Yao Kikwe menoleh untuk melihat ke pintu batu. Pria parubaya di bawah pintu batu masih memiliki ekspresi tenang. Saya hanya ingin masuk, tidak ada alasan. Kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangannya membentuk segel, menciptakan pembatasan yang jatuh ke tanah untuk menciptakan lingkaran pembatasan. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin menciptakan lebih banyak pembatasan, dan lingkaran pembatasan di tanah mulai mengeluarkan cahaya hitam. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin meraih Yao Kikwe dan melemparkannya ke dalam lingkaran. Tangan kanannya membentuk segel dan dia dengan lembut berkata, dengan satu kata, lingkaran pembatas dengan cepat menyusut dan mengepung Yao Kikwe. Hampir dalam sekejap, itu membentuk lingkup pembatasan. Wang Lin melambaikan tangannya, menyebabkan bola menyusut dan terbang ketas pegangannya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menoleh ke arah pria parubaya di depan pintu batu dan berkata, apakah saya memiliki kualifikasi untuk masuk? Ekspresi pria parubaya itu masih tenang saat dia perlahan berkata, kalian berdua menahan tiga serangan energi pedang bersama-sama, jadi secara alami kalian memenuhi syarat untuk masuk. Namun, semua yang ada di dalam gua telah disegel oleh guru, jadi jika Anda tidak dapat membuka segelnya, itu tidak ada gunanya. Wang Lin tidak terburu-buru masuk, tetapi merenung sedikit dan bertanya, gua apa ini? Gua Tuan? Siapa Tuanmu? Tuan adalah Tuan. Apa maksudmu siapa guru itu? Wang Lin memandang pria parubaya itu. Setelah merenung sebentar, dia bertanya, apa saja simbol emas dari sebelas platform sebelumnya? Pria parubaya itu perlahan berkata, mantra penjaga. Tapi setelah guru menyegel gua, tidak ada lagi kendali pusat, jadi para penjaga kehilangan banyak kekuatan mereka. Kalau tidak, kalian berdua tidak akan bisa sampai di sini. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, jika orang lain dapat menahan tiga serangan energi pedang saat saya di dalam, apakah mereka juga akan diizinkan masuk ke dalam gua? Jika Anda dapat membuka segel di dalam gua, Anda akan mendapatkan hak untuk memasuki gua tersebut. Setelah itu, gua akan otomatis tertutup dan tidak mengizinkan orang lain masuk kecuali Anda sudah mati. Wang Lin bertanya lagi, gua ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, apakah ada orang lain yang masuk ke sini sebelumnya. Ya, tapi mereka semua mati. Bagaimana caraku meninggalkan tempat ini? Buka satu segel dan kamu akan bisa pergi. Wang Lin merenung. Dia tahu bahwa jika dia bertanya lebih banyak, rogua tidak akan berkata lebih banyak. Setelah merenung sebentar, dia berhenti bertanya dan berjalan ke pintu batu. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin setelah memasuki pintu batu adalah sekelompok istana yang mirip dengan istana kerajaan Raja Vana. Dia muncul tepat di depan pintu sebuah istana. Tahu da, dia bertanya. Terima kasih.